Pembayaran Rafale yang sudah dilakukan oleh Indonesia akan menuntut langkah lebih lanjut. Sebagai awal proses, selain pesawat yang mulai digarap, TNI AU harus mulai menyiapkan pilot dan teknisi yang akan menghandle pesawat Rafale buatan dasau. Mengawaki alut sista yang sangat mahal tentu pilot Rafale bukanlah orang sembarangan. Dan untuk memelihara pesawat ini juga dibutuhkan teknisi yang handal dan cekatan. Melansir dari Defense Studies, saat ini TNI Angkatan Udara mulai menyiapkan calon penerbang dan tim teknisi pemeliharaan khusus jet tempur Rafale asal Perancis. Para prajurit tersebut dipersiapkan untuk menjalani pelatihan pengoperasian seiring akan tibanya 6 unit Rafale di tanah air pada akhir tahun 2026. TNI Angkatan Udara sudah merencanakan pengoperasian, baik dari sisi penerbang, kita sudah merencanakan penerbangnya. Kemudian teknisnya akan memelihara, kita juga sudah siapkan. Ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal Pertama Indang Gilang Guldansyah. Dalam proses persiapan ini, dipastikan TNI AU akan siap mengoperasikan Rafale dalam 3 tahun ke depan. Untuk kontrak Rafale sendiri telah dinyatakan efektif setelah Indonesia membayar cicilan pertama untuk pengadaan 6 dari 42 unit Rafale yang akan didatangkan ke tanah air. Juru bicara Menteri Pertahanan, Daniel Azhar Simanjutak mengatakan setelah membayar cicilan pertama, Indonesia kini tinggal menanti selesainya produksi 6 unit Rafale untuk siap dipakai. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menaikkan kontrak pengadaan 42 unit Rafale dengan La South Aviation, produsen Rafale yang merupakan perusahaan penerbang Perancis. Penandatanganan kontrak berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022. Sebagai langkah awal, Indonesia mengakuisisi 6 unit lebih dulu untuk mendatangkan 45 unit Rafale secara keseluruhan. Usai menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa 36 Rafale lainnya akan didatangkan Indonesia dalam waktu dekat. Sebagai informasi, Rafale dikenal sebagai pesawat serbabisa karena dapat digunakan untuk berbagai misi, misalnya interdiction atau larangan, aerial reconnaissance atau pengintai udara, ground support atau dukungan darat, anti-ship strike atau serangan antikapal, dan nuclear detransmission atau misi pencegahan nuklir. Pesawat yang muncul pertama kali pada tahun 2001 ini hingga kini telah digunakan oleh 6 negara di luar Perancis. Di antaranya ada Qatar, Yunani, India, Uni Emirat Arab, Kroasia, dan Mesir. Nah, kemampuan anti-ship strike atau serangan antikapal, Rafale di Perancis biasanya menggunakan rudal exoset. Ini merupakan rudal yang juga dipakai oleh TNI Angkatan Laut. Jadi, integrasi antara TNI AU dan TNI Angkatan Laut untuk melindungi wilayah maritim sangat-sangat bisa didukung dengan kehadiran pesawat ini. Nah, bagaimana menurut kalian menghadapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!